Hai Hai kembali lagi sama Melisa dari Toko Surya Surabaya kali ini tetap mau jelasin tentang otomatis kran yang viral ini mereknya empoin ya empoin ini bagus aku rekomendasiin karena dia tuh punya tandon kalau kalian sadar di Surabaya sendiri tandon-tandon di pinggir jalan tuh empoinnya jadi bagus nggak usah diragukan lagi punya nama ya ini aku langsung buka unboxing kalau kalian lihat ini H MV M itu empoin F itu float hal itu horizontal ya jadi sumbernya itu dari titiknya horizontal tidur ya sementara kalau kalian lihat vertikal itu sumbernya lurus gini dari atas Hai aku langsung anbok dia itu dapat ini ya tadi sesuai gambar jadi kalau kalian lihat ini ada saringannya itu sumbernya terus ini kalian puter terserah mau pakai ini atau enggak ini supaya airnya itu enggak loyo gitu ya jadi lebih terarah nah ini kalian puter terus juga ini udah dapet siltipnya jadi kalian enggak perlu beli siltip terus untuk yang vertikal kita ambok juga dapat siltip dapat ini dapet ini sama buku petunjuk ya ini tadi juga dapet buku petunjuk Oke langsung lihat aja cara penggunaannya Hai kalau teman-teman lihat dia itu nah dia itu kalau airnya berkurang dia akan mengisi sementara kalau airnya sudah ada di level ini dia akan berhenti tidak tidak terisi ini bisa kalian gunakan untuk tandon atau bak mandi nah yang aku perlu garis bawahin dia itu perlu tekanan pompa air jadi tidak bisa untuk tandon bawah ya ini gambarnya bak mandi bukan tandon bawah jadi pokoknya intinya perlu pompa air wajib pakai pompa air perlu aku ajarin secara tertulis lagi bahwa cara kerjanya ini kalau tandon dia itu mau dipasang vertikal atau horizontal sorry dipasang horizontal itu tidur gini ini alatnya ini luar airnya pokoknya kalau berkurang satu gayung berkurang sedikit aja di bawah sensor itu dia langsung ngisi air jadi dari pompa air ya ini pompa terus langsung ngisi ke dalam tandon atau bak mandinya ini akan sangat berguna Kenapa kok disebut otomatis kran karena ya itu sensornya ini mengatasi permasalahan orang males buka kran kalau di WC WC umum itu inilah solusinya orang males buka kran ya ini solusinya jadi otomatis kran disebutnya itu yang perlu aku ajarkan ke kalian yang mungkin banyak orang-orang gak ajarkan itu adalah cara pemasangannya singkat aja ini perlu pakai sobra dalam ya nanti kalian bisa sambung dengan pipa juga harusnya kalian itu pasang sama stop kran ini aku kasih potongan pipa terus ini stop kran-nya kenapa kok perlu dipasang dipasang stop kran kalau mau dikuras supaya bisa berhenti ya guys kalau nggak gitu kalau kalian mau nguras ini mau nguras mau nguras tandon bawah bak mandi kalau airnya berkurang satu gayung aja dia ngisi gimana cara memberhentikan otomatis ini ya ini perlu tetap stop kran jangan lupa dibeli stop kran-nya juga ya oke itu aja dari aku kalau mau beli produk ini langsung aja di Toko Surya Surabaya bye bye selamat menikmati